Waduk dan Danau Nah pada dasarnya perbedaan danau dan waduk terletak pada proses pembentukannya Nah jika danau merupakan penampungan air yang terbentuk secara alami Sedangkan waduk dapat terbentuk karena adanya pembuatan bangunan yang dilakukan oleh manusia Nah biasanya danau terbentuk karena adanya glaster yang mencair aliran sungai mata air Berbeda dengan waduk yang dibuat secara sengaja dibuat oleh manusia dengan didirikannya bangunan yang berfungsi sebagai penahan air Oal kedua yaitu sungai terdiri dari tiga bagian besar yaitu hulu, badan, dan hilir Nah jadi pertanyaannya disini apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak mengapa? Nah kalau hulu yaitu adalah bagian sungai yang terletak di daerah pegunungan atau perbukitan Nah hulu ini adalah awal dari aliran sungai Yang mana air yang mengalir di hulu ini biasanya lebih jernih Namun memiliki arus yang deras Nah kalau bagian tengah, bagian tengah sungai itu biasanya terletak di daerah yang relatif datar Nah namun bagian tengah ini dia tidak memiliki arus yang deras Nah yang terakhir yaitu bagian hilir atau muara sungai Yaitu bagian yang paling akhir Bagian paling akhir sungai yang biasanya bagian hilir ini dia itu mengalir Mengalirkan air, mengalirkan air sungai ke laut Nah kalau untuk arusnya ini dia itu tenang dan lambat Nah dengan perbedaan deras Dengan perbedaan arus yang berbeda-beda Ini juga membuat ekosistem dari ketiga bagian Pertanyaan ketiga yaitu Jika tidak dikeluar dengan baik, waduk berpotensi mengalami etrosifikasi Nah jelaskan mekanisme terjadinya etrosifikasi tersebut Dan apa dampaknya bagi biota perairan Nah proses terjadinya etrosifikasi ini adalah akibat pencemaran limbah organik Seperti biasanya itu sisa pupuk keperairan yang mengakibatkan Yang meningkatkan kadar nutrisi seperti nitrogen dan fosfat Yang mana ini merangsang pertumbuhan berlebihan alga di air Nah etrosifikasi ini adalah dia itu merupakan ledakan jumlah tanaman air dan alga Yang dipicu oleh peningkatan kandungan nutrisi di perairan Biasanya dengan kelebihan nitrogen atau fosfat ini Akibatnya bagian perairan Bagian perairan yang dalam Bagian dalam akan menjadi lebih gelap dan kekurangan sinar matahari Nah ini menyebabkan kekurangan oksigen Sebab fotosintesis tidak dapat dilakukan Karena terjadinya penggelapan di bagian bawah perairan Selanjutnya pertanyaan nomor 4 yaitu Zona litoral danau lebih rentan tercemar dibandingkan zona lainnya Sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi Benarkah pendapat ini? Nah menurut saya Pernyataan di atas ini merupakan pernyataan yang benar Pertanyaan terakhir Melindungi ekosistem perairan itu Merupakan tanggung jawab seorang muslim Nah benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya Nah untuk pernyataan di atas Ini benar Karena setiap muslim di dunia Memiliki kewajiban untuk menjaga ekosistem Maupun itu ekosistem laut Maupun ekosistem lainnya Seperti Allah berfirman di dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Telah nampak rusakan di darat Dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia Supaya Allah merasakan kepada mereka Sebahagian dari akibat atau perbuatan mereka Agar mereka kembali ke jalan yang benar Yaitu pada surah Arum Ayat 41 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!